BPKRI menilai indikator pembangunan di Bali jauh lebih baik dari Indonesia, yang kini mencapai 5,68 persen. Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan pertumbuhan ekonomi di Bali dapat mencapai 7 persen. Jauh di atas rata-rata nasional, indikator pembangunan di Bali jauh lebih baik dari Indonesia. Hal ini disampaikan anggota 6 BPKRI, Prof. H. Hari Azhar Aziz, saat membuka pengarahan pengelolaan keuangan daerah seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali, berlangsung di Gedung Wiswa Sabah Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin Siang. Hal ini dilihat dari tingkat kemiskinan Bali yang hanya 4,14 persen, jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,81 persen, tingkat pengangguran 0,86 persen, jauh lebih kecil dari nasional, yang mencapai 5,1 persen. Sedangkan indeks jini rasio di Bali hanya 0,18 persen, yang masih di bawah nasional mencapai 0,38 persen. Menjadi yang terbaik di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Bali berada di atas rata-rata sebesar 5,68 persen dibandingkan nasional yang hanya berada di 5,27 persen. Hal senada disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI, Igusti Agung Raiwira Jaya, yang berharap seluruh daerah di Bali memiliki opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, dan tidak ditemukan kasus seperti di Jambi ataupun Kota Malang. Pak Presiden meminta supaya ada tambahannya, yaitu angka-angka indikator kemakmuran. Tadi saya sampaikan bahwa indeks indikator pembangunan di Bali jauh lebih bagus daripada indikator pembangunan di Indonesia. Agar memacu teman-teman untuk berimprovisasi dan tepat waktu dan juga laporan keuangannya dengan WTP, tapi tidak ada catatan. Dan kita berharap Bali ini tanpa ada catatan apapun, rekomendasi bersih. Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan, pertumbuhan di Bali minimum dapat mencapai 7 persen. Salah satunya dengan meningkatkan sektor pertanian dan pemerataan pembangunan di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat. Saya melihat celahnya besar. Sektor apa itu Pak yang harus akan di... Yang pertama adalah akan meningkatkan sektor pertanian. Sekarang kontribusi PDRB itu paling besar dari pariwisata, 65 persen. Nah pertaniannya kurang terus. Kedepan kita akan seimbangkan struktur pertanian kita di Bali supaya lebih hebat dengan pariwisata. Termasuk juga industri kerajinan rakyat ini harus kita dorong. Saat ini pemerintah Joko Widodo terus menggenjot indeks WTP seluruh Indonesia dengan menambah indikator yakni kemakmuran. BPK RI juga menyebut Bali merupakan provinsi WTP terbaik di Indonesia dengan 5 kali berturut-turut meraih predikat tersebut bersama Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. BPK RI berharap Bali dapat menjadi benchmark pertumbuhan ekonomi terbaik dan menjadi percontohan untuk daerah lainnya di Indonesia. Dari Denpasar, Bonajaya, Ainews, melaporkan.